selamat menikmati ada waktu menikmati barang hal ini penting kudus hadis begini di kabul akbar tidak ada setan merasa tersiksa tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan kunggung saya kata setan kayak farahul mu'min bilhalal itu setan paling tersinggup mulai dari Nabi Dawud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu yang halal misalnya contoh paling aman kita tahu kan di kota misalnya Nyonsewu kalau malam banyak dugem dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurot dan sebagainya itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa terus dibalik kenikmatan itu misalnya ini pojok kota misalnya supir taksi ketemu supir taksi supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan melangkoli seling zaman di Jogja sepi seling kampung halaman itu terduh karena jantung ngomong lantur itu apa-apa yang merah karuan piye-piye meninggal haram baiknya piye-piye meninggal haram karena kulosun kita juga harus fatwa ini supaya ibadahnya rata hajud tidak misalnya tukang becak tukang becak jagungan ini dari pintu kesultanan krapiak itu seperti ini melengkungan krapiak cocokan nasib misalnya tukang becak tukang becak cocokan nasib aku ikut melawarat itu mulai bapak ya aku malah mulai bapak pokoknya mau kalah mau kalah kalau yang ini beras aku malah kalah 1 kilo ketika orang lain ketika melaratku tombol togel kalau di sdsp terus judi ayo gue judi nomor mobil pertama gendep kok ganjil wajah aku asal gak ngomong haram itu pengiran seneng senajam itu ngelantur mau cocokan melarat lama-lama silsilah melaratnya lama-mana aku awari dani rakaruan aku menikmati barang kalau ini seorang guru yang ini seneng yang ini jagung ini itu gaya bapak lu gak gaya nganti jam lu rupanya yang ini sering ngerek bapak-bapak gak gaya ngomong haram kalau ini jangan gaya itu gaya karena tadi yang isong lawan sitan adalah yang soleh-soleh nikmati barang halal yang nikmati barang halal dan itu paling mudah bagi masyarakat masyarakat berpengingi-bengingi kalau ada istighfar 10-10 kalau fatwanya mursid-mursid ya kalau mursid itu kadang lalih masih menjajahkan istighfar 10-10 ini dia kadang menunggu ya apik tapi masyarakat itu harus kuat karena ini asal gak haram itu apik nikmati semua yang bersifat halal malah ada ulama yang ini besar yang ini kita ingin talim-talim ada ulama itu itu ngantor ngantor gunung yang boleh wakus yang gede barang boleh wakus yang gede terus mutolak permutolaknya bunga-bunga ayinal muluk fihadilladah dirojo-rojo itu enak ini tidak dirojo enak yang mutolak ini karena orang yang banggu orang yang nagehutang ngomong-ngomong diurgunung terus dik ini boleh wakus paling gede kursi ini rojo badin kursiku dua kursiku yang ngomong-ngomong tapi setan itu mangkul perkara ini orang tua ini orang kadang yang enak jadi presiden di tanggung negara buka pintu dibuka ya akhirnya yang terseksa sekali-kali ngopi esok-esok enak jadi yang biasa ngopi-ngopi rosa protokoler negara negara papoh deh wawah senang sementing nikmati barang halal enak jadi yang biasa jam 10 turu ramah salam aku bupati rosa jam 10 turu terus turu setengah telun ngopi seduhur mepet-mepet lah wawah pengiran seneng raka ruang menurut kalau itu lucu jadi menarik oh saya tanpa pual memang makanya kata tidak ada sesuatu yang paling mengkosita kayak orang mu'min yang menikmati barang mudah yang halal di dunia ini coba kalau ini orang-orang yang jagungan yang gerdu sangat capek piro-piro orang-orang niklab orang-orang niklab sangat capek dan orang-orang cocokan kemelaratan sekenangan masa lalu disuruh disuruh ramai ini orang-orang sepeda montor saya kira saya kira sebarang sekarang dia ngomong sebarang 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 haram sebarang sebarang ini penting jenangan dia senang pergi kalau lakoni barang halal coba fair-fairan saya menuruti nafsu misalnya saya mengkau orang-orang yang orang makrum mungkin nikmat atas nama nafsu tapi Allah sebetulnya bikin nikmat yang luar biasa orang-orang anak itu senang ini bakas orang-orang waras orang-orang orang-orang anak saja betah betah itu nikmat luar biasa itu kalau betul mengganti nikmat kita nafsu kita pengganti kita kayak apa soalnya kita kayak apa orang perlu disayangi di bang mangku wong wong ayo tak tajud raimu rangun iku kabut pengganti maksud itu keduran pengganti maksiat langsung tajud itu keduran paham setuju tidak keduran maksud maksud pengganti maksiat tajud keduran pengganti maksiat itu memang kawana dulanan pasar anak terus di sinetron hantu semua bengi-bengi di bang dugem di sinetron hantu sampai nyatakan rai mirip semua pengganti pengganti raka ruang terus anteng ini rumah bariku selesu makan mie terus turun orang pengganti orang dugem di TV keselan terus mie makan terus turun perwadaan subuh pengganti raka berarti malam itu keksobses tinggal semua semua nangif berarti tanpa aku enggak kuat enggak kurutan aku pecinta bareng lalu semua nangif aku enggak enggak gaya kejur kejurkan ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa aku menang menang di ini yaitu tamunya belum banyak masak ya barang aku itu arasan berjali-jali masak apa itu 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 semacam-macam teritah zaman aku mong terobah mbak mbak msiddiq teritah macam-macam jika dulu saya janggal kenapa ini sering jagungan ternyata yang bisa mengalahkan setan adalah untuk menikmati barang halal setan ini ternyata malah jagungan di situ jenggoten sitok gunduk cocokan gue tahu seneng gue wah bolak balik kita berokokan dan-andangan pusing kita berantuk ini pengiran ketika orang lain jagungan caranya ngedarko narkoba caranya mendapat perempuan ketika orang lain gue caranya haram gue jagungan barang sakjanin tapi raya-raaya syariat diajak menculok langsung tajud tajud biasa meskipun sekur-sekur tajud tapi maka mengurangun itu saya tidak bisa memakai ideal saya tidak bisa memakai ideal ini masyarakat yang tidak api-api yang berbeda yang berbeda bayangkan kalau kita malam itu asyik istri maknanya tidak asyik dengan perempuan nakal asyik tidak asyik dengan teman nakal kayak apa suksesnya malam itu kalau nanti datang jakarta ada 3 bulan di konceng itu imam mesjid melarati raka ruan untuk bengi jagungan yang teras mesjid zaman sudah rusak alhamdulillah kita pasti begini malam malam kedua ikuti balennya menesak aku menesak menesak menemukum aku berasal juga adang menyerang cuman coba di jakarta itu berat hujan tapi insyaallah kita dapat bertahur menpolan balennya setenggantuk terus turun merbat turunnya menelamat itu merbat harikas semua daripada takjak-tesiş malam utung serai pot malam kakwat sewek sebeb dia ngomong zaman sudah rusak Alhamdulillah, orang lain sudah tidak ada yang benar, setan semua, Alhamdulillah kita masih manusia Jadi lagi ini, Jadi ini, Jadi ini, anakku, bojoku, enaknya, Beli makan satu piring, Jadi bojoknya, Maksudku, Kita butuh duit satu miliar, Itu kan sebuah uang, itu makan kita seandakan tidak sepintal, sehingga kita butuh uang banyak, Karena seandakan dan seandakan, seandakan, seandakan di ruangan di pulang, seandakan di duit melihatkan ke UTT, Itu apa? Jadi lama, orang lain secara berpikir, luar biasa, Baru ambil tekan, seandainya, ternyata ini, Tidak apa, aku tunggu di hotel, Terus ambil kopi, sejingkir, Semua orang lain, Baru ambil kopi, yang bergabung 500 menurut ini ini apa liburan di Singapura, ini oke ini ada jembatan gajah uang kemudian nggak ada lu itu aku yang mau tenang setan dan frustasi setan dan frustasi oh aku gak bisa kaki ini ayam kaki ini kok ngopi di mall bareng orang ngayam, kaki ini kaki ini pun kebudok kaki ini kok pula maka saya bisa mengaplokokan kebanyakan saya pengen mati, jadi mati saya pun ingin melihat mula saya pun ingin melihat ulama saya juga bisa makan, saya mau makan saya juga bisa makan, saya cool saya tahu itu yang memakai kalau kita mendekat dari pintar itu wajib untuk melihat karena satu hari berarti kita makan telung, tidak tiga bintang, kan tidak, kita satu hari mau makan piratis orang-orang yang ingin mencintai maksudnya gendutlah ini, piratis tidak tahu, tidak tahu tidak tahu, tidak tahu, piratis tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu orang yang dipanggil telung piratis kok butuh-butuh melihatnya? karena itu yang membutuhkan teh, kopi kopi, kopi rekan itu 3 ribu 3 ribu sih, seorang yang cendam 3 ribu, makan nasi kucing seorang yang ingin mencintai terus saya nikmatinya lu coba, saat kamu nikmati itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama tapi saya sudah syukur kamu kira-kira, ngopi di rumah terus ngomong ayu-ayu, kapan ternyata orang yang suka, kapan? kira-kira, kira-kira cita-cita bener-kira, kira-kira terus ngantar itu di dunia karena semua itu dia bahwa sekarang, rojo, bebas rojo itu terikat protokol aku biasa ini ceritanya, ini ceritanya yang berlaku jadi ini setiap mutolaknya saya berlaku ini bukan jadi rojo, orang yang mati karena stress tapi itu bagus mulai dari Nabi Daud salasun manggun nafihi wajadah halawatal iman mulai Daud ibn Khajar al-Sulani wong nak mu'min ternan itu menikmati barang halal mulai disebut halawak halawak maknanya manis gue roh nikmatin ngelakuin barang halal itu memang manis luar biasa maknanya gue mau ternan itu setan gak kuat sukar-sukur terhajud tentu si raksa gue ngomongin kesulakan ngundaknya langsung menculok terhajud enak dikirin 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 berkara yang mati berada di TV alhamdulillah maka tinggi saya saroh kegiatannya mengebut TV pertama gue kaget masalahnya kegiatannya mengejar narkoba trafikin kan ya hebat mencari kaya-kaya kan ngomongin uang hape udah jatuh itu lumayan untuk anggling garmohan itu dari anaknya barang maturang kusus keluarnya dia jagal sampai bapak menjelak TV bareng jeneng antarangnya ternyata itu kebaikannya sampai nah dibang dugem sampai sampai oke kalau aku ngomongin uang hape gampang semoga gak haram ya pada zaman akhirnya gak haram ya tapi aku ngomongin uang hape gampang ya 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 ya